Ya, selamat siang Jadi kali ini saya akan berbagi ya Untuk membuat fan atau kipas Untuk pendingin box panel ya Jadi bagaimana sih box panel supaya tidak panas Atau box panel temperaturnya terjaga Supaya kalau temperaturnya melebihi 40 Dia akan adem Dan suhunya akan stabil Nah disini saya akan menjelaskan ya Dan berbagi kita sudah membuat box panel Dengan memakai kipas Yaitu kipas pendingin bekas komputer Dan kipas itu diatur Dengan termostat Yaitu termostat Yang seperti ini ya Saya tunjukkan dengan ini ya Dengan Nah ini nih Termostatnya seperti ini Guys Nah termostatnya seperti ini Jadi kita bisa atur Temperatur Yang kita handaki Supaya kipas itu menyala Dalam Tempo atau waktu Temperatur tertinggi Dia akan hidup On Nah ini kipasnya nih Di atas saya taruh ya Jadi pas di atas ada Lobang-lobang untuk kabel Lumayan besar Jadi saya kasih kipas di atasnya sini Ini pengatur temperaturnya ini Nah jadi berfungsi Yaitu Kipas itu akan on Dalam Temperatur Yang kita sudah set Yang sekarang ini Sudah saya set Dia akan on Dan Batas maksimal Temperatur kita set Juga batas minimal Kita set Jadi Minimalnya berapa Temperaturnya Dia akan mati Kipasnya Dan hidup kembali Kipas fannya Pada batas maksimal Temperatur yang kita set Oke Lebih jelasnya Kita akan zoom ya Kameranya Jadi Kameranya Kita dekatkan Ke Temperatur Dan kipasnya Jadi Seperti ini ya Guys Dia punya Temperaturnya Nah Temperaturnya Saya pakai ini ya Ya Seperti ini Ini temperatur Yang saya pakai Dia ada Temperatur Kontrol Ler Yaitu Temperatur Kontrol Ler Dengan Tipe XHW 301 Nah Ini dia Nah Kipasnya Saya taruh disini Karena ada Lobang Lumayan Sudah besar Nah Jadinya Kalau dilihat Dari atas Seperti ini ya Dia punya Box panelnya Temperatur Di atas Dan kipasnya Di atas Nah Ini Sudah saya set Yaitu Ini kipasnya Sekarang Sedang mati Karena Temperaturnya Masih di 40 Jadi Saya setting Ini Kalau dipencet Sekali ya Ini ada Panah 41,5 Nah Jadi 41,5 Ini Batas Atas Temperatur Jadi Kalau temperatur Di dalam Box ini Mencapai 41,5 Pen ini Akan Hidup On Dan Ini Sebelah Kanannya Ada Panah Turun Kalau Kita pencet Temperatur Terbaca 38,5 Nah Disini Menunjukkan Batas Bawah Temperatur Jadi Misalkan Temperatur Di dalam Book ini 38,5 Kipasnya Akan Mati Jadi Begitu Seterusnya Cara kerja Temperatur Termostat 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 Saya Beli Di Toko Marketplace Atau Online Murah Jadi Harga Rp90.000 Rp80.000 Sampai Rp90.000 Dia Ada Empat Kabel Output Output 4 kabel Itu 2 Untuk Plus minus 12V Ini yang DC Ya Jadi yang plus minus 12V Dan 2 kabel Untuk Output Output Cara kerjanya Jadi Demikian Untuk Kawan-kawan Semoga Bisa Bermanfaat Cara kerja Ini Dan Bisa Dipraktekan Jika Ingin Mempraktekan Nah Disini Suhu Sudah Mencapai 41 Ya Sedangkan Saya Set Pas 1,5 Berarti Sebentar Lagi Dia Akan Hidup Kipasnya Dan Kita Bisa Tunggu Sampai Dia Hidup Dan Output Untuk Termostat Ini Satu Kabel Lagi Ada Ya Yaitu Untuk Sensor Temperatur Jadi Sensor Temperatur Berfungsi Untuk Membaca Temperatur Di dalam Box Nah Jadi Gambarannya Seperti ini Ya Kalau kita Lihat Dari atas Ya Ya Sedang 41,2 Ya Nanti Kipasnya Akan Menyala Di 41,5 Jadi 0,02 Lagi Terhitung Dari 41,3 Nah Ini Kipasnya Ya Jadi Kipas Kipas Ukuran 8 in Atau Bekas Dari Komputer Casing Casing Komputer Atau Bekas Tutup Komputer Ada Kipasnya Kita Bisa Pasang Disini Ini Temperaturnya Oke Sekarang Terbaca 41,1 Nah Ini Kita Set Di 41,1 Karena Temperaturnya Turun Lagi Kita Set Di 41 Nah Cara Ngesetnya Begitu Ya Jadi Di Cara Ngesetnya Ini Bentuk Batas Atasnya Dipencet Selama 5 Detik Dia Akan Bisa Kita Set Jadi Kita Set 41 Pas Ya Batas Atas 41 Pas Batas Bawahnya 38,5 Nah Ini Sudah Hidup Ya Jadi Sudah Hidup Karena Sudah Mencapai Di 41 Tuh Sudah Hidup Tasnya Dan Sekarang Sudah Temperatur Turun Karena Kipas Sudah Hidup Ya Ini Sudah Turun Ya Sekarang Kipas Sudah Mati Sekarang Temperatur Terbaca 38,6 Begini Cara Kerjanya Ya Guys Jadi Kita Coba Setting Di 39 Ya Supaya Dia hidup Di 39 Ini Pencet 3 Atau 5 Detik Nah Sudah Jalan Kita Turunkan Kita Set Di 39 Derajat Jadi Kipas Akan Menyala Di 39 Ya Sudah Berkedip Dia Akan Kesif Dan Sebentar Lagi Dia Akan Hidup Ya Nah Ini Saya Kasih Tali Tali Supaya Kalau Hidup Dia Akan Kelihatan Nah Tali Talinya Akan Kelihatan Dia Kipasnya Kalau Hidup Oke Kita Tunggu Sampai 39 Ya Dia Akan Hidup Kipasnya Masih 38 6 Nah Jadi Seperti Ini Ya Rangkaiannya Saya Taruh Di Atas Di Box Panel Kipasnya Dan Memakai Termostat Termostat Seperti Ini Termostat Seperti Ini Terbaca 38 8 6 Ini Tali Tali Rapia Saya Taruh Ya Yang Kuning Supaya Kalau Hidup Dia Akan Angkat Ke Atas Supaya Kelihatan Kalau Kipasnya On Oke Kita Tunggu Sampai 39 Derajat Sekarang Sudah Naik 37 Derajat 38 8,7 Derajat Kita Tunggu Saja Sampai 39 Derajat Ya Sudah Hidup Ya Guys Kipasnya Total Terbang Terbang Sudah Mencapai Sekarang 40 Derajat Jadi Temperaturnya Sudah Tercapai Seperti Seperti Ini Tuh Kipas Sudah Hidup Kita Setting Tadi Di 39 Derajat Tuh Sudah Bergerak Terak Dia punya Talinya Berarti Kipas Sudah Hidup Oke Sekarang Kita Akan Lihat Bentuk Sensornya Kayak Apa Sensornya Akan Buka Dalamnya Nah Sensornya Ada Disini Saya Tempel Di NCB Jadi Ini Sensornya Ini Kabel Hitam Ada Kayak Plotnya Seperti Ini Tuh Nah Seperti Ini Sensornya Tuh Sensor Temperaturnya Nah Ini Kipasnya Ada Di Atas Sini Nah Tuh Sensornya Ya Nah Itu Kipas Kipas Sudah Mati Lagi Karena Temperaturnya Sudah Turun Ya Demikian Ya Kawan-kawan Jadi Cara Membuat Atau Menambah Eksternal Kipas Pada Box Panel Dengan Menggunakan Termostat Atau Temperatur Yang Kita Bisa Setting Jadi Termostatnya Kita Bisa Setting Di Batas Berapa Derajat Yang Kita Injinkan Untuk Kipas Supaya Bisa On Atau Bisa Hidup Dan Di Batas Bawah Berapa Derajat Kipas Akan Mati Sehingga Box Panel Akan Terjaga Dari Panas Karena Sudah Dipasang Kipas Otomatis Dengan Menggunakan Termostat Atau Temperatur Digital Yang Banyak Dijual Dijual Marketplace Jadi Lumayan Berfungsi Sangat Besar Untuk Box Panel Supaya Tidak Panas Yang Bisa Menyebabkan Box Panel Bisa Terbakar Karena Di Dalam Box Panel Banyak Peralatan Yang Akan Cepat Panas Seperti MCB Seperti Relay Dan Perangkat Lain Oleh Sebab Itu Kita Jaga Supaya Box Temperaturnya Selalu Adem Dan Temperaturnya Rendah Untuk Itu Kita Pakai Kipas Van Eksternal Dan Termostat Supaya Box Nya Aman Oke Kiranya Begitu Teman Teman Semoga Bermanfaat Kali ini Saya Berbagi Dan Jangan Lupa Di Like Atau Di Subcribe Karena Subcribe Itu Gratis Dan Boleh Di Share Ke Kawan Kawan Lain Yang Ingin Menambah Wawasan Atau Berbagi Pengetahuan Sekian Terima Kasih Untuk Semuanya Salam PLTS Salam Hari PLTS